Bakal calon Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie secara terang-terangan menginginkan pasangan yang mendampinginya di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 adalah orang Sunda. Pernyataan itu disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertajuk peran pesantren menuju Indonesia Mas di Ponpes Idrisiyah dan Ponpes Persis 67, Benda, Kota Tasik, Malaya pada Rabu 24 Juli. Untuk mengetahui informasi selekapnya kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Aldi, wartawan dari Tribun Periangan. Silahkan dengan laporan Anda Rekan Aldi. Baik, terima kasih, Betul. Pada Rabu 24 Juli kemarin bakal calon Gubernur Jawa Barat yakni Ilham Habibie diketahui berkunjung ke wilayah Tasik, Malaya, dan ia juga diketahui berkunjung ke empat titik yakni Ponok Pesantren Al-Idrisiyah, kemudian Ponok Pesantren Benda, Ponok Pesantren Sulawetul Huda, dan kemudian Ponok Pesantren Mamakudang. Di dua tempat pertama yakni Al-Idrisiyah dan di Benda, Ilham Habibie diketahui membuka kuliah umum terkait Ponok Pesantren, bagaimana Ponok Pesantren menuju Indonesia Mas. Dalam konteks hal ini juga Ilham Habibie melakukan safari politik ke rumah Nasdem yang berada di Ponok Pesantren Sulawetul Huda. Pada kesempatan tersebut Ilham Habibie mengungkap bahwa dirinya menginginkan bakal calon wakil yang menampinginya yakni orang Sunda. Ilham Habibie juga diketahui belasan tahun tinggal di wilayah Jawa Barat sehingga menurutnya dirinya sudah merasa dekat dengan suku Sunda dan berharap seperti itu. Tetapi seperti diketahui Ilham Habibie yang diusuk oleh Partai Nasdem ini juga mencoba untuk membuka koalisi dengan PKS. Oleh sebab itu sosok siapa wakilnya ini masih menanti perbincangan dengan pihak PKS sendiri. PKS dan Partai Nasdem ini juga tengah membicarakan sosok wakil untuk Ilham Habibie sendiri di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian juga perbincangan siapakah wakilnya ini pun masih digodok oleh beberapa tokoh dari kedua partai tersebut. Akan tetapi beberapa hari sebelum berkunjung ke Tasik Malaya juga diketahui Ilham Habibie berkunjung ke wilayah Garut. Sehingga hal tersebut juga dianggap bahwa Ilham Habibie mencoba untuk mendekat dengan kultur Sunda dan mencari wakil dari orang Sunda. Sekian laporan berserekan. Baik, terima kasih atas laporan nyarikan Aldi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribunal Suratawan kami juga sudah mengipun wawancara dengan Ilham Habibie, bakal calon gubernur Jawa Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi begini, memang saya perlu wakil atau pasangan, dimana itu tentu ditentukan oleh kesepakatan yang insya Allah akan ditemukan dengan partai koalisi Nasdem ini. Jadi kita sudah memang banyak diskusi dengan TKS, sudah ada kesepakatan secara tertulis. Sekarang kita tinggal tunggu bagaimana keputusan di level DPP. Kalau ini sudah ada, nanti sesuai dengan pembicaraan bersama, nanti disepakati siapa yang menjadi pasangan saya. Dan itu yang pernah saya sampaikan di satu wawancara lainnya, kalau dari saya memang ada baiknya kalau itu orang Sunda. Karena saya berapa lama di sini, saya kan belasan tahun juga tinggal di Jawa Barat, tapi saya bukan asli Sunda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.